Untuk mengantisipasi keadaan masa resisi, perusahaan membuat anggaran pada masa sebelum resisi dan pada masa resisi yang kemungkinan akan terjadi. Hal yang perlu diperhatikan untuk dianalisis oleh manajemen dalam masa resisi itu adalah memperkirakan berapa lama masa resisi tersebut akan terjadi. Yang kedua, menentukan tingkat resiko yang dapat diterima pada masa resisi. Kemudian yang ketiga, menentukan kemampuan perusahaan dalam bersaing, baik dalam hal jualan maupun dalam hal menekan biaya. Di sini ada contoh penyusunan anggaran. Misalnya, kita menggunakan data dari perusahaan PT Palantingan. Bisa dilihat di halaman 8.9. Di sini, perusahaan PT Palantingan mempunyai data rencana per 31 Desember 2010 yang terdiri dari Kas itu sebesar Rp. 2.000, utangnya sebesar Rp. 10.000, sediaan sebesar Rp. 20.350, aktifat tetap bersih Rp. 27.650, utang dagang Rp. 8.000, utang dividen Rp. 10.000, utang jangka panjang Rp. 12.000, Modal jam Rp. 20.000, dan labat ditahan Rp. 10.000. Nah, untuk memperluas daerah pemasaran dan dalam rangka mengungguli persaingan, PT Palantingan ini bermaksud mengadakan perluasan perusahaan pada tahun 2011 dengan cara membeli mesin baru seharga Rp. 100.000. Nah, untuk menghitung jualan, itu rumusnya 70% dikali Rp. 300.000, sama dengan Rp. 210.000. Itu dari mana? Itu dari ilustrasi yang C, bisa dilihat di halaman 8.10. Di situ kan dikatakan jualan pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp. 300.000, namun pada masa resisi tahun 2012 turun, yakni hanya 70% dari jualan tahun 2011. Jadi, ini jualan tahun 2011 itu 70% dari jualan tahun 2011. Kemudian, untuk yang tahun 2013 itu turun lagi sebesar 80% dari jualan tahun 2011. Jadi, 80% dikali dengan Rp. 300.000, sama dengan Rp. 240.000. Kemudian, perhitungan harga pokok jualan. Itu diilustrasi yang D, di mana harga pokok jualan berdasarkan pengalaman diperkirakan tahun 2011, 2012, dan 2013 itu masing-masing sebesar 60%, 70%, dan 65% dari jualan tahun itu. Arti, 60% kali Rp. 300.000, kemudian tahun 2012, 70% kali Rp. 210.000, dari sini. Kemudian, yang tahun 2013, harga pokok jualannya itu 65% dari jualan tahun 2013. Selanjutnya, perhitungan beban usaha variable. Beban usaha variable itu bisa dilihat di ilustrasi yang I, di mana beban usaha variable itu 20% dari jualan. Jadi, untuk tahun 2012, 2011 itu 20% kali jualan tahun 2012. 2011, kemudian untuk tahun 2012, sama yaitu 20% dikalikan dengan jualan tahun 2012. Begitu juga dengan yang 2013. Kemudian, dilanjutkan menghitung depresiasi. Untuk depresiasi itu bisa dilihat di ilustrasi yang F, di mana depresiasi itu 10% dari nilai aktifa tetap bersih. Nah, 10% dikalikan nilai aktifa tetap bersih, sebesar 127.650, sehingga hasilnya adalah depresiasi untuk tahun 2011, yaitu 12.765. Kemudian, untuk tahun 2012, 10% dikalikan nilai aktifa tetap bersih, di mana nilai aktifa tetap bersih tahun 2012 dikurangi dengan depresiasi pada tahun 2011, yaitu sama dengan 11.489. Untuk yang 2013 jual sama, nilai aktifa tetap bersihnya dikurangi dengan depresiasi untuk tahun 2011, ditambah dengan depresiasi untuk tahun 2012, sehingga ditemukan hasilnya Rp10.300. Kemudian, menghitung pajak hasilan. Pajak hasilan di sini itu, untuk tahun 2011, 10% dikalikan dengan Rp32.235, itu sama dengan Rp3.224. Kemudian, untuk yang 2012 itu, bebas pajak karena rugi Rp5.489. Kemudian, untuk yang 2013 itu, 10% dikali Rp10.700, dikurangi dengan Rp5.489, itu sama dengan Rp5.221. Nah, setelah itu kita bisa membuat anggaran laba rugi, seperti ini. Dari perhitungan yang barusan, itu bisa kita ketahui nilai jualannya, harga, pokok, jualan, kemudian beban usaha variabel, Kemudian, untuk beban tetapnya itu, sebesar Rp15.000, dari ilustrasi yang C. Untuk laba kotor, di sini jualan dikurangi, harga, pokok, jualan. Kemudian, ada beban depresiasi, yang tadi sudah kita dapatkan. Kemudian, ada jumlah beban. Jumlah beban ini, itu adalah nilai beban usaha ditambah dengan beban depresiasi. Kemudian, untuk laba rugi, jadi ini ya, beban usaha ditambah dengan beban depresiasi. Itu hasilnya ini. Kemudian, untuk laba atau rugi, itu nomor 3 dikurangi nomor 6, berarti laba kotor dikurangi dengan jumlah beban. Kemudian, pajak hasil yang 10% itu berarti 10% dikalikan labanya. Oke, karena yang untuk tahun 2012 ini, dia rugi, maka dia tidak mempunyai pajak. Kemudian, untuk laba atau rugi bersih, itu adalah laba atau rugi dikurangi dengan pajak hasilan, berarti nomor 7 dikurangi dengan nomor 8. Sedangkan, untuk dividen itu tetap untuk tahun 2011 sampai 2013, sebesar 10.000. Itu ada di ilustrasi yang K. Sehingga laba ditahan, itu adalah laba atau rugi bersih dikurangi dengan dividen, nomor 9 dikurangi nomor 10. Contohnya, untuk tahun 2011, 29.000, 11 rupiah dikurangi 10.000, hasilnya adalah 19.000, 11 rupiah. Selanjutnya, ke penyusunan anggaran cash metode tidak langsung. Disini laba sebelum pajak.